... Beginilah suasana saat personil berimob dan pengurus daerah Bayangkari, Polda Sultra membagikan bantuan sembako kepada warga terdampak pandemi COVID-19. Satuan dari personil berimob dan pengurus daerah Bayangkari, Polda Sultra menyasar tiga desa di Kecamatan Soropia, Kabupaten Kunawe, yakni Desa Soruijaya, Desa Tapulaga, dan Desa Bokori. Sebanyak 150 kepala keluarga di tiga desa menerima bantuan bahan makanan berupa beras, minyak goreng, mie instan, serta gula pasir. Ketua pengurus daerah Bayangkari, Polda Sultra, Santi Medesha, mengatakan bantuan bahan makanan sengaja diberikan kepada tiga desa di Kabupaten Kunawe dikarenakan belum pernah tersentuh bantuan. Untuk itu, dengan bantuan bahan makanan yang berjumlah 150 paket dapat mendengarkan beban masyarakat di tengah pandemi virus corona. Warga-warga di sekitar kendari yang belum pernah menerima bantuan sama sekali, kita akan menggili di kampung melayani. Kurang lebih ada 150 kata, dan kami bersama dengan pengurus, Ibu Kukupu, Polda, dan Ibu Kirwazda. Kepala desa Sorwe Jaya Herman mengatakan, untuk di desa Sorwe Jaya jumlah kepala keluarga mencapai 200 lebih, dan sama sekali belum pernah mendapatkan bantuan selama pandemi corona. Mereka harus tinggal di rumah dan tidak dapat lagi menafkahi keluarganya. Sudah beberapa bulan ini terjadi bencana, yang mana kita tahu adalah bencana COVID atau corona, mana masyarakat kami banyak yang tidak keluar, tidak mencari, karena adanya penyakit. Jadi sekali lagi saya sampaikan terima kasih banyak kepada Ibu Kukupu, dan Sulawesi Tenggara yang telah memberikan bantuan kepada masyarakat kami. Selvian Sagia, Kompas TV Konawe, Sulawesi Tenggara.